Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pak Guhutik Di video kali ini kita akan belajar cara membuat sebuah cover makalah Buat kamu, tiga adik yang siswa ataupun mahasiswa yang sering membuat makalah Mungkin contoh cover ini bisa menjadi inspirasi Nah begini kira-kira contoh hasil akhir dari cover makalah yang akan saya contohkan nanti cara membuatnya Nah bagaimana cara membuatnya? Yuk mari simak videonya sampai habis Nah pertama sekali kita akan buka Microsoft Word 2013 Kemudian kita pilih blank dokumen Nah disini kita akan memanfaatkan beberapa bentuk atau shapes ya Kita ambil dari menu insert Kemudian shapes Kemudian kita disini akan kita gandakan kita klik kanan copy dan klik kanan paste Nah disini sudah ada dua Ini untuk membuat sisi atasnya Nah kita ambil yang pertama dulu Disini kita ganti menjadi warna yang kita mau ya Jadi tadi saya padukan antara warna kuning dan hijau ya Kita ambil dari shape fill kemudian kita pilih warna kuning Sekali lagi dari shape fill kemudian kita pilih warna kuning Nah untuk outline nya kita kosongkan Nah untuk outline nya kita kosongkan Kita pilih shape outline Lalu kemudian kita buat no outline Nah setelah ini baru kita agak putar sedikit Yang disini nih yang anda putar ini Putar sedikit agar lebih miring ya Kemudian kita cocokkan posisinya di atas Kalau kita besarkan terlebih dahulu ya Nah kemudian seperti ini kira-kira Untuk warna kuning nya Nah kemudian satu lagi untuk yang kedua Kita ganti jadi warna hijau mungkin Perpaduan warna kuning dan hijau Hijau muda ya Kemudian kita ambil dari shape outline nya Kita kosongkan juga no outline Setelah itu kita besarkan sedikit Dan ambil dari sudut ini ya Kita besarkan sedikit Kita berjauh ya Kemudian kita miringkan lagi Kita miringkan Supaya dia nanti ada di lapis kedua Oke masih kurang Coba kita panjangkan lagi ya Lalu kemudian kita miringkan lagi Sehingga kesannya baris pertama dan kedua ini Jadi sejajar gitu ya Oke kita Namanya kita perkirakan sendiri Kita kirakan aja ya Gimana supaya Eh Jauh dan kuning ini agak Ya menyat Nah kira-kira sudah Hasil seperti ini Kuning sama hijaunya sudah berhasil Nah selanjutnya ya Untuk yang tadi ya Yang kedua itu ada bentuk bulat Ya lingkaran Oke Lingkaran nya kita ambil dari insert Kemudian shapes Kemudian kita ambil yang ini Yang oval ya Oval Lalu kemudian kita gambarkan Bentuk lingkaran Nah kira-kira sebesar ini Bentuk lingkaran nya Kita atur supaya Diameternya atau jari-jarinya itu Jari-jarinya benar ya Yang sama semua gitu Artinya lingkaran sempurna Ya Kemudian kita ganti Eh Shape outline Namanya Shape fill nya Dari shape fill Lalu kita pilih yang Tekstur Kita pilih yang tekstur Yang mana nih kira-kira Yang cocok Menggambar Menyatukan warnanya Nah saya pilih yang warna hijau Ini misalnya Nah Lalu kemudian saya Kita buat Shape outline nya ini Kita no outline juga Shape outline nya No outline juga Setelah itu kita atur Kita besarkan sedikit lagi Nah kemudian kita atur Agak di sudut Sudut Orang-orang Kayak bulan Nah oke Kita ambil hanya seperempat Dari lingkaran nya saja Nah next Kemudian Kita buat untuk yang di bawah Itu adalah Bentuk segitiga Kita ambil yang ini Yang segitiga ya Yang segitiga Sudut ini aja Right Green Angel Klik Kemudian kita gambarkan Nah ini sudutnya masih disini Nah Selanjutnya kita putar saja Dengan mulakan ini Putar Nah Ini ya Kira-kira hasilnya Lalu kita Buat di sudut Sudut Nah Ini bisa kita Panjangkan lagi Olah-olah Dia Eh Sama Sama ini ya Sama yang di atas Nah oke Kemudian kita ganti Klik dulu ya Klik dulu Bentuknya ini Kemudian kita ganti dari Shape Fill Lalu kemudian Kita pilih Yang warna Hijau Yang sama Dengan yang di atas Hijau Kemudian Shape Outline nya Kita Ketebalkan Ketebalkan menjadi 6 Lalu kemudian Outline nya ini Kita kasih warna Putih Ya Jadi seolah-olah Nanti itu Ada putih disitu Ini Hasil manipulasi ya Berapa shape Sehingga Kita Menarik Lebih menarik Dia dan Terjadi hasilnya Kemudian Untuk yang terakhir Ada bentuk Ya bentuk Segi empat Segi panjang Klik dari insert Kemudian shapes Kemudian kita ambil yang ini Yang rectangle Lalu gambarkan aja rectangle panjang disini Nah kemudian Atur Perikanan dia Supaya Bring to send to back Send to back Perikanan Kemudian send to back Sehingga dia di bawah Di bawah Dari Yang tadi yang segitiga Segitiga nya mungkin kurang pas Boleh kita cocokkan Oke Nah kemudian disini Kita Buat ya Warna biru aja Warna biru Kemudian Outline nya Kita no outline No outline Seolah-olah disini ada Berjumpangan gitu ya Ada garis pemisah warna putih Diantara yang biru sama yang Sebenarnya hasil timpaan dari Bentuk segitiga dengan Segi Tepat tadi ya segitiga Nah selanjutnya untuk Membuat judul Kita ambil dari Insert lagi Kemudian shapes Kemudian pilih Yang lain Kemudian kita Gambarkan sebuah garis Yang lurus Nah setelah itu kita Pilih shape outline nya Kemudian kita pilih warna hitam Klik lagi shape outline Kemudian kita pilih weight nya Agar kebal dikit lah ya Setengah mungkin ya Setengah Nah untuk text judul nya Itu kita ambil dari Insert Kemudian pilih wordart Insert wordart Nah untuk wordart nya kita Ambil yang sederhana aja Yang hal ini Nah disini nanti kita Buat judul nya apa Ini judul 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 Makalahnya apa ya Teman-teman atau adik-adik bisa Judul makalahnya apa Lalu kemudian Logo kampus kalian Ataupun logo sekolah kalian Ataupun logo pemerintah kalian gitu Ambil dari insert Lalu pilih figure Nah disini saya contohkan Ambil Logo Metro Utara ya Kemudian klik insert Nah untuk memperkecil gambar Nah klik tahan dan titik sudutnya Klik sudutnya Lalu Klik kanan gambarnya Kemudian pilih wrap text Lalu pilih font of text Supaya Lebih mudah kita geser Di gambar Jadi seolah-olah berada di atas semua text Oke lanjut Untuk membuat oleh nya Kita ambil dari insert lagi Kemudian kita pilih wordart Kita ambil wordart yang A Warna hitam Lalu kemudian kita ketik disini Oleh Siapa ya Siapa yang membuat masalah ini Lu atur Supaya dia agak ditengah Lanjut lagi Nama-nama pesertanya Atau pembuat makalahnya Kemudian kita pilih WhatsApp lagi Kemudian pilih yang misalnya Mana ya Yang ini A aja lagi Jadi Lalu 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 akhirnya kita ganti ponnya menjadi 16 atau 18 ke 20-24 mungkin ya bisa Oke ini kira-kira nih orang-orangnya yang tadi eh jangan lupa di-digit Oke nah begini kira-kira hasil akhirnya tinggal nanti adik-adik atau teman-teman bisa mengganti perpaduan warnanya yang mana kira-kira lebih aduh gitu ya warna orange dan biru kemudian ada kuning dan hijau ataupun merah dan hitam atau mungkin ada inspirasi tempat digadik lagi Oh ya ini warna kuning ya di klik kemudian kita pilih insert kemudian sorry kita pilih format lalu sepilnya kita ganti jadwal ini lebih padu secara nah dengan demikian sebuah cover makalah telah berhasil kita buat dan lebih menarik untuk dijadikan cover makalah buat adik-adik pun yang sedang siswa ataupun mahasiswa sedang ring membuat makalah nah demikian video saya dari ini jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh